Banjir di Musi Banyuasin ternyata menjadi berkah bagi sejumlah warga yang menawarkan jasa angkutan kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil pick-up, dikarenakan kendaraan tidak bisa melintas karena jalan yang terputus akibat banjir. Banjir yang melanda kecamatan Sekayu sejak 11 Januari 2024 kemarin mengakibatkan jalan penghubung kecamatan Sekayu dan pelakat tinggi terputus. Bahkan bagian jalan terendam hingga kedalaman 1 meter yang membuat pengendara tidak bisa melintas terutama kendaraan sepeda motor. Namun ada sejumlah warga yang menawarkan jasa angkut kendaraan menggunakan truk maupun pick-up hanya dengan membayar biaya Rp20.000 hingga Rp30.000, kendaraan warga langsung dibawa ke tempat aman dari banjir. Nah kemana ikut Bu? Masa lima. Masa lima. Ini kenapa? Harus naik krek atau gimana nih Bu? Terus. Dalam. Udah baca naik. Karena motor. Berapa dalam sih Bu? Kamarnya? Kamar reto. Dua meter yang hampir Bu ya. Jadi motor udah bisa lihat. Ini Bu, ini berapa sewa? Rp20.000. Untuk nyebrang sampai ke darat Bu ya? Boleh aku ngejek. Ngejek, untuk apa? Bantu warga yang nyebrang atau gimana? Ya, bantu-bantuin orang-orang bantu banjir. Biasanya satu orang berapa mas kita kasih tarif? Ya, tergantung dia mau kasih saja lah. Kalau dia kasih, ambil. Ambil lah. Ini yang banjir mana aja mas? Ini aja mas yang banjir. Yang dalam ya? Ya, yang dalam. Jadi kenapa mas punya inisiatif untuk mengojekan? Karena bahaya atau gimana? Ya, karena ini bahaya yang orangnya mas. Jatuh ya? Harusnya gimana mas? Terus ya mas? Terus, hanya antarin sampai tujuan. Oh, ini udah berapa lama mas menjalani profesi ini baru? Baru hari ini mas, mau bantu. Bantu orang ya.